Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional DSD Islam Terpadu Ahmad Dahlan untuk pemberian imunisasi campak rubella kepada anak-anak sekolah tersebut. Dalam hal ini, Pemkot Jambi menargetkan 80% realisasi untuk imunisasi tersebut. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional DSD Islam Terpadu Ahmad Dahlan guna memberikan imunisasi campak rubella kepada anak-anak di sekolah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Maulana menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kesehatan dan sekolah-sekolah di Kota Jambi mengajak para orang tua untuk membawa anak-anak mereka melakukan imunisasi campak rubella. Untuk di Sekolah Islam Terpadu Ahmad Dahlan, pemerintah Kota Jambi menargetkan sekitar 250 anak-anak yang akan melakukan imunisasi campak rubella ini. Imunisasi morbili dan rubella pada anak-anak usia 9 bulan sampai 12 tahun. Karena sasarannya salah satunya adalah usia sekolah SD, maka kegiatan turun ke sekolah sekolah untuk menjangkau putra putri. Dan kepada Ayah Bunda di Kota Jambi yang memiliki putra putri antara 9 bulan dan 19 tahun, agar mengajak putra putrinya untuk diimunisasi bagi yang usia sekolah akan dilakukan di sekolah-sekolah. Pendidikan alusia SD ini di dalam 5 tahun, yang 9 bulan lebih sampai 5 tahun berada di Mas Yandu. Dan bisa juga dilakukan di semua fasilitas bahan yang sehat. Baik itu, riski semas pembangun, riski semas, mas sakit, dan kegiatan layanan pemerintah. Kemarin kita sukseskan kebunan imunisasi yang nasional di Kota Jambi dan memiliki perlindungan secara kolektif untuk memiliki kegiatan anak-anak kita dari penyakit campak dan rubella. Pemerintah Kota Jambi menargetkan terkait imunisasi campak rubella ini sekitar 80 persen anak di Kota Jambi yang akan melaksanakan imunisasi tersebut.